Pemirsa berhati-hatilah saat melakukan perjalanan mudik dan arus balik lebaran karena ada lebih dari 70% atau sekitar 193 juta warga melakukan mudik lebaran 2024. 39 juta orang diantaranya memilih menggunakan transportasi bus. Lalu apa saja tips agar perjalanan mudik dan arus balik tetap aman dan nyaman? Berikut liputannya. Momen menjelang Hari Raya Idul Fitri identik dengan mudik ke kampung halaman. Modal transportasi yang digunakan pun berbeda-beda mulai dari kendaraan pribadi hingga transportasi umum termasuk bus. Seperti Neluka Novi yang baru pertama kali mencoba angkutan transportasi bus untuk melakukan perjalanan mudik melalui terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Baru pertama kali, pengen nyoba bus dan ini lebih worth it, lebih murah. Berdasarkan data Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, potensi pergerakan mudik lebaran 2024 diantaranya, ada peningkatan jumlah pemudik yakni 153,6 juta orang atau 71 persen penduduk sementara tahun 2023 yakni 123,8 juta orang pemudik. Puncak arus mudik juga dipredisi pada 8 April 2024 atau Hamin Dua Idul Fitri. Sekitar 87 persen akan melakukan mudik sementara 10 persen memilih berwisata. Sementara guna mengurangi tingkat kecelakaan pemudik khususnya para pemudik motor, pihak Kemenhub penggelar mudik bus gratis di sejumlah titik di Jabertabek. Mudik gratis kita adakan sebagai upaya kita pemerintah bagaimana membantu masyarakat agar bisa berlebaran kamu halaman dengan aman, selamat dan lancar. Agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman, Anda baiknya memperhatikan sejumlah tips mudik bus diantaranya. Pastikan barang bawaan tidak melebihi kapasitas, jangan membawa barang berlebihan karena dapat mengganggu kenyamanan dan orang lain di dalam bus. Pastikan keamanan, terutama barang berharga seperti uang, perhiasan dan gadget. Bawalah barang berharga di tempat yang aman dan dalam jangkauan pandangan selama perjalanan. Jika Anda merasa lelah dan tidak nyaman di tengah perjalanan, jangan ragu memberitahukan kepada supir dan penumpang lain agar dapat segera ditangani. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Rizky Julianto, Ainews. Ngomorkan.